Kita ke informasi lain, pemirsa pasca konflik antardesa di Kabupaten Siontapina, Sulawesi Tenggara, kondisinya semakin kondusif. Aparat gabungan mengimbau warga yang mengungsi bisa segera kembali dan menempati rumah mereka. Pasca konflik antarkampung di Kecamatan Siontapina, Sulawesi Tenggara, situasi keamanan di dua desa, yaitu Desa Gunung Jaya dan Desa Sampo Abalo semakin kondusif. Aparat gabungan pun masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Namun, aparat pun mengimbau warga Desa Gunung Jaya yang masih ada di pengungsian untuk bisa kembali ke rumah masing-masing, terutama bagi warga yang rumahnya tidak menjadi korban pengrusakan. Aparat menjamin tidak akan ada lagi konflik di dua kampung tersebut. Kami juga sudah memberikan imbuan kepada masyarakat, baik yang ada di Desa Sampo Abalo dengan yang ada di Desa Gunung Jaya, untuk kembali ke rumah masing-masing, khususnya bagi warga yang rumahnya tidak mengalami kebakaran. Sebelumnya, pasca konflik antar desa dan menyebabkan 87 rumah hangus terbakar, warga mengungsi ke sejumlah rumah warga lain di desa di Kecamatan Pasar Wajo, seperti Desa Labu Rinci dan Kelurahan Kombeli. Puluhan warga di lokasi sempat terserang sejumlah penyakit. Pengungsi di Desa Labu Runci mencapai 900 pengungsi, sedangkan di desa lainnya 200 pengungsi. Konflik antar warga Desa Gunung Jaya dan Desa Sampo Abalo, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, kembali terjadi. Warga Gunung Jaya masuk ke kampung Sampo Abalo, dan terlibat bentrok di perjalanan. Akibat konflik, dua orang meninggal dunia dan delapan lainnya luka-luka. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainyus, melaporkan.